Halo guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Wandi channel Nah guys di kesempatan ini saya akan review lemari es yang ini bisa merek Samsung itu dengan tipe RT29K503JB1 ini berwarna hitam untuk kapasitas literannya lemari es ini berkapasitas 300 liter ya guys nah untuk estimasi harganya berkisar 5500.000 sampai 5700.000 untuk harga itu tergantung promo di setiap toko masing-masing ya guys nah ini kapasitasnya 300 liter ini berwarna hitam ya guys nah lemari es ini sudah digital inverter dimana karena dia hemat listrik hingga 50% nah guys ini bagian depannya terdapat seperti list teknis guys dan juga ada bertuliskan digital inverter teknologi nah terdapat lubang juga untuk membuka si bagian refregratornya atau frisnya ini untuk bagian freezernya geser nah kita buka bagian freezernya geser nah seperti ini dalamnya geser ini no frost tidak ada bunga es geser nah ini materialnya bagian ini materialnya sudah menggunakan fiber lebih solid dan tebal karetnya juga sudah menggunakan gasketnya antibakteri geser jadi mudah dilepas sehingga kita gampang membersihkan si karet ini geser nah kita beralih ke bagian freezernya geser nah ini freezernya terdapat dua rak maksudnya dua sap ini geser atas bawah ini raknya sudah menggunakan fiber juga sama ini untuk temperatur suhunya geser ini temperatur suhu freezernya geser ini untuk rekomendasi suhunya di optimal ya geser kalau misalkan pengen maksimal dingin kesini aja ges ke kanan ini untuk rekomen suhur yang direkomendasikan suhu yang optimal nah dari S makernya si lemari es ini sudah movable es maker jadi dimana kita tidak membutuhkan es maker ini kita bisa menaruh di tempat lain dulu gas jadi si kapasitas freezernya lebih besar ya geser jadi untuk naruh ikan daging atau enggak es batu sekalipun es krim yang kapasitasnya besar ini bisa masuk di lemari es ini geser ini bisa di ambil atau bisa digeser kanan kiri seperti ini nah es makernya juga ini gampang eh untuk mengisi es batunya mengisi si airnya untuk membuat es batunya jadi dari atas aja ges kita kucurin dari atas kita masukin nah setelah jadi es batu kita bisa langsung putar sampai bunyi klak sampai bunyi klak guys ya klak ini nanti es batu yang kotak-kotak itu akan turun ke wadah ini ges jadi kita tinggal tarik aja untuk mengambil yang es kotak-kotaknya nah kita beralih ke bagian refrigeratornya atau fridge nya geser ini kita bisa membukanya dari depan bisa ini tempat terdapat bukanya geser atau enggak dari samping juga bisa geser dengan cara mau begini nah ini bentuk dari ref-fridgenya geser jadi pendingin biasanya geser ini untuk bagian dalamnya seperti ini guys kita bahas dari pintunya dulu geser ini pintunya yang paling bawah kosong geser ini kenapa kosong nanti saya jelaskan geser ini untuk big bottle atau botol-botol besar ini bisa bisa geser ini yang 600 ml bisa geser ini yang botol-botol sedang ini yang botol-botol kecil nah untuk tempat telurnya juga lemari es ini terdapat dua tempat telur ini guys jadi satu tempat telurnya itu terdiri dari 6 butir telur jadi kita bisa menyimpan 12 butir telur di kulkas ini geser nah tempat telur ini itu sangat fleksibel jadi kita bila mana kita tidak menginginkan telur di kulkas tempat ini bisa diambil geser jadi akses at tempat aksesnya dia lebih banyak menyimpan yang lainnya lagi sah nah materialnya juga fiber gas ini lebih solid tebal geser beda seperti kulkas pada lainnya pada umumnya ini solid guys nah tempat bintik-bintik ini yang bawah bintik-bintik ini juga guys ini sebenarnya ada fungsinya jadi ketika sisa-sisa air mengembun di bagian bawah ini jadi si bui-bui atau partikel-partikel air tersebut dia akan menempel sehingga nggak bakal netes ke bawah ya guys jadi nggak bakalan menjatuhkan atau mengaliri air di dalam di bawah si tempat ini ini ada fungsinya guys itu di lemari samsung ini terdapat bintik-bintik semua guys jadi guys bintik-bintik semua guys nah ini bagian bawah juga ada ini ada fungsinya guys jadi nggak semata-mata hanya membuat tempat saja guys jadi setiap tempat itu pasti ada fungsinya seperti itu guys selain itu juga dari tempat ini ini fleksibel juga guys jadi kita bisa menaruhnya di atas jadi bisa kita naikin di sini guys atau kita bisa menaruh tempat ini nah ini guys ini bahan materialnya lebih solid nah ini terdapat simbol ini buat foto lah guys nah seperti ini kita beralih ke bagian eh ruangan pendinginnya guys atau ruangan frisnya nah seperti ini guys ya ruangan frisnya kita bahas satu persatu oke kita bagian freshroomnya terlebih dahulu guys ini ini freshroom nya buat daging ikan ayam yang siap saja ini bisa ditaruh di sini nah bagusnya lemari es ini tempat freshroom nya itu jauh lebih besar sehingga kita menaruh ikan atau daging itu jauh lebih banyak oke guys ya itu bandingkan dengan kulkas merek lain itu sangat sempit sekali ini untuk tata ruangnya lebih besar jadi kita bisa memasukkan ikan daging atau ayam yang siap saja itu bisa dimasukkan ke sini sebelum lari ke bawah ini kita ke bagian si lampunya guys ya lampunya sudah menggunakan lampu LED ini ada di depan guys panjang seperti ini ini lampu guys ini lampu LED jadi berwarna putih terang dan tidak panas tentunya ini biar hemat listrik juga guys ya lampu LED ini kenapa taruh di depan itu ada fungsinya juga guys jadi bila mana ruang si kulkas ini penuh dengan isinya maka si lampu LED ini itu akan menerangin dan semua rak-rakannya jadi nggak bakalan terlihat gelap ya guys ya jadi bandingkan dengan lampu LED nya ditaruh di badan atau di belakang kulkas jadi ketika si kulkasnya penuh tempatnya penuh itu akan ketutupan dengan makanan jadi kendalanya apa nanti terlihat gelap atau nggak kelihatan guys seperti itu nah selanjutnya ini untuk suhu temperaturnya guys ini ada suhu satu dua tiga empat nah yang bintang dua ini itu suhu yang direkomendasikan nah yang enam itu suhu yang sangat dingin ya guys ya satu tidak eh dinginnya yang paling bawah pindah ke bawahnya ini raknya guys ini terdapat dua rak ini guys ya dua rak raknya sudah menggunakan rak tempered glass ini rak tempered glass ini rak tempered glass ini rak tempered glass 10 kali lebih tahan beban dari rak plastik kita turun ke bawah guys nah turun ke bawah ini terdapat deodorizing filter jadi menyerap bau tak sedap ya guys ya ini fitur ini sangat bagus sekali bila mana eh ada makanan yang bau yang sangat menyengat ini akan ke filtrasi ke deodorizing filter ini sehingga makanannya nggak kecampur sama yang lain baunya guys ya seperti itu nah ini ada big box big box nya sangat besar sekali guys nah kenapa di bagian bawah ini tidak ada eh eh siraknya guys karena tempat sayurannya itu sangat besar guys ini hampir semua eh pemakan sih tempat bagian depan ini geser jadi kita menyimpan sayuran atau buah-buah hanya akan terlalu eh akan terlaluan sangat banyak sekali guys ini tuh guys ini sangat luas sekali ini luas sekali guys hampir satu jengka lebih satu jengka lebih guys ya tangan saya tuh guys satu jengka lebih nah ininya juga sudah terdapat sistem kelembabannya terdapat lubang-lubang ini guys sistem yang lembaban ini guys ini supaya sis sayuran atau buah-buahan enggak akan cepat layu atau busuk Hai nah di samping badan ini kulkas ini terdapat nih guys ya terdapat eh spek labelnya model lemari esnya RT 29K 503 JB1 kapasitas kotornya 311 liter kapasitas bersihnya atau penyimpanannya 302 liter ya guys nah untuk dimensinya juga ada guys panjang kali lebar kali tingginya ini dalam satuan milimeter geser jadi 600 panjangnya lebarnya 672 untuk tingginya 1635 jadi ini ada dimensinya guys barangkali untuk menyocokkan kitchen set kita ini bisa jadi patokannya nah ini tegangan listriknya frekuensinya 220 volt per 50 Hertz arus listriknya 2 ampere ya guys ini jenis refrigrannya sudah menggunakan refrigran R600A jadi udah ramah lingkungan ya guys nah ini ini masih negara pembuatnya Thailand ya Thailand Thailand Oke ini PD Samsung telekomunikasi Indonesia di impornya guys ya ini ada jalannya seperti itu nah guys itu dia review dari saya tentang lemari es Samsung ini ini dengan tipe RT 29K 503 JB1 ya guys ya bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini jangan sungkan-sungkan guys tinggal tulis di kolom komentar saja atau bila mana anda suka dengan channel ini silahkan bantu subscribe share like dan tentunya nyalakan loncengnya guys buat notifikasi video selanjutnya Oke sekian dulu kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh